hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan gua Muhammad Ruki Asyidike guys Oke kali ini gua akan eh ngasih tutorial cara-cara pasang GTA modi di PS3 ya sebenarnya ini cukup simpel cuman perlu kehatian juga ya karena ini masuk ke root dari PS3 nya itu Oke langsung aja kita persiapin yang pertama adalah harddash eksternal ya kemudian kalian juga harus download update GTA 5 nya sebenarnya untuk mod ini hanya perlu update 126 ya kalau misalkan kalian mau update 127 gak apa-apa bisa Oke persiapin dulu nanti gua kasih linknya di bawah link update nya ya yang buat download update GTA 5 nya kayak di sini ada beberapa file dari 106-127 ya kalian update perurutan jangan sampai salah perutannya oke kita kita copy ke habis eksternal ingat kopinya di luar folder ya biar nanti bisa langsung install di paket file nya gitu oke terus juga disini kita wantar gua kasih link modnya ya di sini link update yang kedua itu kita bentukkan adalah modnya gitu kan jadi antara file update sama file mod itu berbeda gitu guys Oke kita tunggu disini lumayan ya di ini file nya sekitar 3giga 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 sampai 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 Oke tunggu aja Oh iya untuk region juga ini untuk update-nya beda-beda ya guys ya ada ada dari flash sama plus ya itu beda Regen nih gua pakai yang Regen bless jadi kalau misalkan eh kalian pakai GTA nya yang plus silahkan kalian update juga update-nya yang plus itu ya dua-dua versi GTA nanti juga di linknya gua kasih yang best dan plus juga ya kalau simak videonya baik-baik guys Oke untuk modnya juga beda ya nanti ebotnya gua kasih dua juga ada ebot bin buat eh bless dan plus juga untuk cara lihatnya nanti kita divestiga ya divestiga ada itu di Regen ya hai hai oke lumayan lama juga ya Oh iya untuk masang ini eh kalian juga harus backup dulu ya ebot binnya nanti gua kasih tahu supaya nanti kalau misalkan kalian ada apa-apa atau gimana tinggal di balikin lagi seperti seperti semula gitu ya Oke bentar lagi oke selesai kita copykan semua ke hari external ingat di luar ya jangan dimasukkan dalam folder biar bisa langsung di install nantinya di s3 nya oke setelah ini masuk kita masukkan juga apa namanya ini ekstrak di sini ya ini gua dari kosmos ini modnya ya guys ya yang tadi update-nya ini modnya kita ada dua dua tiga pilihan nah ini ebot bin ini yang cek itu buat bless yang deck itu buat plus ya lihat jangan tertukar ini ini ada ebotnya dua kita ekstrak juga seperti biasa di luar folder folder di haris eksternal kita oke kita coba lihat di sini ada eh oke di haris eksternal sip nah disana di luar folder ada cek ada deck ya juga update RF 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 nya ini buat modnya nah ini cek buat blues deck buat eh cek buat bless deck buat blues ya ini gua pakai bless berarti gua pakenya yang cek oke kita langsung langsung ke PS3 oke di PS3 kita install terlebih dahulu update-an GTA ya yang tadi seperti biasa installnya masuk ke menu install packet file ini install packet file ya nanti akan muncul apa namanya update-an GTA yang tadi udah di copy nah ini ya silahkan kalian install berurutan ingat dari 106 sampai 126 atau 127 juga ya bisa oke ingat ini harus berurutan dan tidak boleh mencolok-mencolok ya seperti itu berhubung gua udah install jadi gua gak bakal install lagi nih ya oke lumayan juga sih prosesnya ini selesai keingguan bisa install karena gua udah versi yang terbaru oke kalau udah install kalian langsung masuk ke menu MMCM oke di sini seperti biasa kita klik menu MMCM oke kita periksa dulu apakah GTA kita udah versi 127 caranya ke GTA Bisa Udah tutup mini kita kappelle itu 9-23 ada versi stun Sao kalau guys bisa kumpulkan kekuatan kupurkan kita kita masuk ke menu itu apa namanya MMCM disini ada ke geser kekiri ya file manager ya MMCM file manager disini kita klik file manager sip nah setelah terbuka main manager kita eh kok pencet pencet-pencet Oke kita masuk ke PS3 root sini ya PS3 root kemudian klik X ya ada tampil kita masuk ke dev USB 01 itu adalah directory dari USB kita ya Oke kita klik dua kali nah disini akan tampil apa namanya tampilan dari artist USB kita ya di sini ada cek dan dek ebot cek dan ebot dek sebelumnya kita rename dulu karena gua pakai blest tadi ya berarti gua pakainya yang cek di sini di rename ceknya ya oke hapus yang ceknya kita tinggalin namanya jadi ebot.bin ya ebot.bin kemudian start sip ah kemudian update Cosmos juga update Cosmos pf juga kalian rename ya guys ya ingat di sini eh cek sama sama deknya ya kalau yang dek berarti enggak usah dipakai karena gua kan pakainya yang blest aja berarti yang cek gitu kan yang diri namanya Oke untuk update Cosmos semuanya sama ya buat blus blest juga pakai update Cosmos yang ini Oke guys kita rename juga update by Cosmosnya Oke sebentar ya guys oke saya kurang pas ini ya saya pilih pilih dulu kursornya Oke klik rename nah disini update by Cosmos ganti eh namanya menjadi update aja ya update rpf oke klik start setelah itu kita masukkan atau copy ya ya kita copy update rpf dan ebot.bin yang udah diri name tadi masukan disini ya masukkan ke direktorinya awas jangan salah masuk salah kamar nasi kamar orang nah disini kita klik yang dep HDD dep HDD ingat dep HDD yang nol ya sini lihat dep HDD nol Oke kita kemudian masukkan ke games bukan game saya ingat ini ada dua ada game ada games kita masukkan ke game kemudian kita lihat kode GTA yang tadi kode GTA yang blest 1807 yang tadi ya lepas kita lihat di kotak tadi versinya ini adalah blest kosong 1807 Oke kita buka kemudian masuk usdir usrdir nah disini ya usrdir Oke kemudian kita klik nol lagi klik nol lagi paste disini ya Oke tadi udah di copy berarti paste disini set kalau ada refresh klik yes aja ya klik place ini artinya mengganti makanya saya sarankan untuk meng-backup dulu yang originalnya ya original ebot bin sama update rpf nya kalian silahkan copy kan dimana aja diamankan klik nanti biar ada apa-apa tinggal di restore lagi Oke yang kedua berarti yang itu apa namanya ebot bin ya ya belum kita copy satu lagi ebot bin yang tadi udah diri name Oke kita copy juga sama klik nol ya disini klik nol copy kita masukkan ke directory yang sama kayak tadi Oke guys Oke sama prosesnya seperti yang tadi kita copy kan update rpf nya oke Hai kemudian blest 1807 klik nol dan paste disini ya Hai oke replace juga seperti tadi sip Oke setelah ini selesai tinggal kalian coba lhoad GTA nya selamat mencoba dan selamat menikmati oke Ayo kita play di sini ya kita coba nah guys disini udah masuk kita lima nya ya untuk mengaktifkan mod dari Cosmos ini kalian cukup untuk tekan RTL R3 dan L3 ya saya barengan sini akan muncul pilihan menu modnya disini Dark Horse untuk mengaktifkan L1 R1 ada Prince protection juga biasanya sih gua aktifkan tiga ya dari Dracos itu aktifkan yang satu-satu sama Prince protection juga kita coba aktifkan L1-1 nih disini ada player mode self mode banyak sekali ya silahkan kalian bereksplorasi mencoba mencoba kalau misalkan ada please mungkin itu ada yang nggak cocok modnya silahkan kalian jangan digunakan ke depan gunakan yang sudah enggak free saya lagi gue tes ini juga nih lihat coba yang dari satunya ini aktifkan nya yang kedua ya mod yang kedua model changer juga bisa berubah-rubah disini ya Wah bisa jadi Yeti juga ya Oke Yeti juga jombis ini dibawahnya Wah mantap sekali ya kalian silahkan kalian bereksplorasi guys mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa mohon maaf ada kalau ada salah-salah kata ya oke selamat menikmati